Cerita lain dibalik laga pasukan Merah Putri kontra Orahio Belanda. Green Force Persebaya berjaya, Laskar Kalinyamat Persijab Jopara, habisi Laskar Angling Darmo Pertibu Bojonegoro, dan hasil terbaru sepak bola Indonesia. Dian Agus Prasetyo dan Aditya Harlan, dua pengawal benteng terakhir pertahanan Laskar Antosari Barito Putra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak cerita menarik dibalik kedatangan tim orangnya ke tanah air. Tak hanya dalam 2 kali 45 menit, pertandingan aksi Arjen Robben, Klubin Van Persij, dan kawan-kawan menghibur sepasang juta mata pecinta sepak bola Indonesia. Baik yang menyaksikan langsung di Stadion Gelora Bung Karno maupun melalui layar kaca televisi. Berikut sekumpulan cerita itu diulas kembali melalui lensa kamera tim Galeri Sepak Bola Indonesia. Banyak pemain Indonesia yang mencoba mendapatkan jersey yang dipakai oleh penggawa Belanda. Namun tidak bagi Sergio van Dijk, karena justru Arjen Robbenlah yang memberikan jersey-nya tanpa harus diminta. Beruntung, Sergio van Dijk pemain keturunan menjadi penggawa tim nasional Indonesia yang paling bahagia. Turun dalam starting utama tim Garuda, van Dijk tunjukkan daya jelajah tinggi saat mendapat kewalan ketat para defender deoranya. Salah satu umpan sempurna van Dijk tersaji di menit 18, meski Greg Mokolo akhirnya gagal memanfaatkan umpan terukur van Dijk. Bekti Indonesia takluk 03, senyuman tersirat dari pria berusia 31 tahun ini. Karena keinginannya berketar seragam dengan penggawa Belanda Arjen Robben akhirnya terwujud. Ya, tepat di akhir babak pertama, van Dijk yang pasti berkomunikasi Belanda ini terlibat bercakap-cakap dengan Robben. Tanpa berpikir panjang, Robben pun memberikan jersey-nya tersebut. Van Dijk mengaku pernah mematri kemampuan olah bola bersama Robben yang kedemi sepak bola geringen di Belanda. Masih seputar cerita Sergio Van Dijk. Kebahagiaannya tak hanya mendapat jersey dari Arjen Robben. Hal lain yang menjadi spesial pun di momen berharga Jumat malam itu adalah kehadiran ayah kandung Rulof Van Dijk. Serta istri Lora, Max Nitz-Telain, dan putra tercinta Joaquin Van Dijk. Hadir langsung di Stadion Belora, Bung Karno. Kedatangan keluarga dekatnya tersebut ke Indonesia adalah ingin menyaksikan langsung pemain berjalan. Kepala pelontos itu merumput di Indonesia. Salah satunya terjersi Garuda di dada. Seperti yang dilontarkan sang ayah, tenang bisa melihat secara langsung skuad timbang Persib Bandung itu di tengah para penggawa tim nasional Indonesia. Termasuk eforia penonton yang luar biasa. Tentunya ini menjadi cerita baru buat keluarga di Belanda. Sang ayah yang juga pasti berbahasa Indonesia itu berniat akan membukukan cerita ini. Apalagi tenang Indonesia saat itu meladani tim Oranya, di mana tempat kelahiran keluarga besar pandai. Hal menarik lainnya juga datang dari luar Stadion Belora, Bung Karno. Seperti mantan pelari nasional tahun 70-an yang satu ini, M. Gurniawan, tubuhnya dicat berwarna bendera merah putih, berjelana pendek sambil membawa sebuah bola plastik nekat, terlari dari kawasan Cempaka Putih sampai Stadion Kelora, Bung Karno. Dengan jarak 10,8 km, mampu dikepul selama 2 jam 18 menit. Kedekatannya semata-mata ingin menyaksikan langsung tim nasional Indonesia meladani tim raksasa dunia Belanda. Bentuk apresiasi yang dilakukannya itu adalah ingin menunjukkan semangat dirinya sebagai warga pendukung fanatik tim nasional. Sekaligus menjadikan momen ini motivasi semangat juang para skor Garuda di masa depan. Saya cinta Indonesia. Ingin memajukan sepak bola Indonesia di mata dunia. Selain itu, hal menarik juga datang dari para penggemar tim sepak bola Belanda. Datang dari berbagai daerah di tanah air, tak lain ingin menengok secara langsung aksi Robin Van Persie dan kawan-kawan di atas rumput Stadion Kelora, Bung Karno malam itu. Mulai dari pulau paling timur Indonesia hingga dari sejumlah daerah di pulau Jawa. Memang kita senangnya nanderlans. Memang dari dulu sampai sekarang kita senangnya nanderlans. Memang sejak ini kami nge-fans Belanda. Udah sejak lama. Dan setelah mendengar akan datang tim Belanda ke Indonesia, kami berusaha semaksimal mungkin supaya kami bisa hadir di Jakarta. Bapaknya semua Belanda ada? Total futbol sejak dulu? Tahun 88? Indonesia sama Belanda, dua-duanya. Favorit Belanda sih. Terus favorit dari dulu semua itu juga sama. Meski demikian, mereka hanyalah penikmati pakula Belanda yang ada di Indonesia. Di event ini menjadikan satu momen yang tak terlupakan, yakni melihat langsung para idolanya. Kebahagiaan mereka hampir serupa dengan pedagang KG5 yang berjejeran di seputaran Stadion Kelora Bungyarno. Merauk untun di momen yang menghiasi sejarah tanah air dengan kedatangan kembali satu tim besar Eropa. Menjual pendak-pernik, jersi, dan kaos rupanya laku keras. Terkhusus, kaos dan jersi timnas Belanda. Seperti ungkap pedagang satu ini, bahkan sebelum pertandingan malam itu dipulirkan, dagangannya pun habis terjual. Tak terkecuali, jersi dan kaos per logo Garuda yang lebih banyak dipasarkan. Aku, Laris, kayaknya banyak sponsor aja kayaknya. Yang spot kayaknya banyak. Yang tim Belanda. Pertandingan persahabatan itu tak hanya mengundang antusiasme penonton yang datang sekedar mengemari. Berikut juga datang dari sederet kalangan pelaku sepak bola di negeri ini. Mulai dari sejumlah pelatih klub, sekaligus mantan pelatih tim nasional, hingga pengurus manajemen klub di Liga Tersinggi Sepak Bola Tanah Air. Sangat bermanfaat bagi bangsa kita dan tersebut memang para pengakon penginan sepak bola, honor sepak bola untuk melihat pertandingan ini. Karena tim Belanda kita tahu ya, tim yang sangat disegani di dunia dan dia mau datang ke Indonesia sesuatu yang sangat luar biasa ini. Jadi ada pembelajaran juga bagi kita, seperti apa kira-kira si pertandingan sepak bola dunia saat ini. Ya kalau lihat pertandingan ini kan sungguh sangat luar biasa buat pemain. Secara keseluruhan mereka main cukup bagus, motivasi cukup tinggi, kalau hasil akhir kan itu tidak dapat kita akan namanya, karena mereka kan tim Belanda ini kualitasnya cukup bagus, pemainnya pemain di Eropa, sudah masuk ke la dunia. Jadi yang penting buat pemain bagaimana dia bisa mengukur kemampuannya secara fisik, secara teknik, taktik dan mental melawan Belanda untuk ke depannya tim nasional masih menjadi baik. Ya lumayan bagus, terutama untuk bapak pertama ya, kita masih bisa menang rimbang sebelah pasang-pasang, memang pada saat bapak kedua memang kualitas dari Belanda itu makin terlihat gitu, sebagai pemain yang sudah jauh berduh di atas dari Indonesia. Bermain imbang di babak pertama cukup mengagetkan Van Gaal, pelatih Belanda. Sayang, persoalan fisik menjadi kendala di babak kedua, sehingga tim oranya waktu memanfaatkan dan mengakhiri pertandingan dengan skor 0-3. Namun setidaknya, ada hikmah di balik momen tersebut, dan kita sebagai penggemar sepak bola pun berharap, tim nasi Indonesia di masa depan lebih baik adanya. Pasti bisa. Green Force tersebaya berjaya, Laskar Kalinyamat bersikap Jepara, habisi Laskar Angling Darmo bersibu Bojo Negoro. Dan hasil terbaru sepak bola Indonesia, setaat lagi. Terima kasih telah menonton!